Ini bawaannya adalah dari Gubernur DKI Jakarta bahwa para mengunjung rasa ini supaya tertib dan juga melakukan aksi dengan damai. Karena Ahok sendiri sudah menyiapkan sejumlah cara apabila ada buruh atau aksi yang berujung ke anarkis atau merusak fasilitas umum. Ini akan memerintahkan Satpo PP untuk memfoto para buruh yang melakukan aksi tersebut dan juga untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian. Untuk kemudian ditindak lanjuti ya. Dan tadi dari live Aprilani Hasibuan bisa dilihat ada beberapa poin yang akan disampaikan dari demo tersebut. Antara lainnya juga protes atas banyaknya tenaga kerja asing yang masuk. Serta keputusan PHK disebabkan karena melemahnya kursus rupiah terhadap dolar. Dan diharapkan pemerintah bisa turut campur tangan untuk membantu pengusaha menghadapi situasi ini. Dan ini masih berhubungan dengan demo buruh untuk melancarkan lalu lintas polisi berlakukan pengalihan arus selama unjuk rasa buruh. Sementara itu bus Transjakarta masih dapat beroperasi sesuai rute dengan normal. Hingga selesai siang puluhan ribu buruh telah berkumpul di kawasan Patung Kuda Monas dan akan bertolak ke Istana Negara. Pengalihan lalu lintas dilakukan dengan pertimbangan situasi jika jumlahnya semakin bertambah. Selain personel polisi, Federasi Buruh juga turun tangan mengamankan lalu lintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Rencana kita adalah titik kumpul adanya di Bundaran AI. Tetapi setelah kami berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian, kami diarahkan untuk ke Patung Kuda. Karena mengingat pertimbangannya adalah krodit. Meski ada pengalihan lalu lintas, aktivitas bus Transjakarta Koridor 1 Blok M Kota tetap berjalan normal. Yuvino Vita, Teri Iswanto, melaporkan untuk NET.